Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Haji Adesuryaman mengatakan Kabupaten Sukabumi harus memanfaatkan peluang untuk meraih nilai A dalam penderapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Jawa Barat. Hal ini ditegaskan sekedar dalam rapat persiapan evaluasi SPBE Kamis 1 Agustus 2024 di Pendopo Sukabumi. Menurut Sekda, Indeks SPBE Kabupaten Sukabumi diperedikat kategori baik yaitu 3,8 namun masih membutuhkan peningkatan dalam administrasi publik konvensional, kerangka kerja SPBE dan arsitektur SPBE menuju konsep smart government. Manajemen perubahan yang mencakup perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, dan evaluasi menjadi kunci dalam proses ini. Sekda menekankan pentingnya mencatat dan mendokumentasikan setiap proses serta mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi dari perubahan tersebut. Sebelumnya, Kadis Kominfo San Kabupaten Sukabumi Mubdadi Latif menerangkan bahwa acara ini diikuti oleh 28 perangkat daerah yang terkait dengan penilaian SPBE sekaligus penilaian evaluasi birokrasi karena nilai SPBE ini akan menjadi nilai penilaian reformasi birokrasi. Kadis Kominfo berharap dalam menghadapi penilaian dan evaluasi SPBE, semua menguatkan kerjasama serta terus bersinergi agar apa yang ditargetkan bisa tercapai. Selanjutnya, paparan disampaikan oleh narasumber tenaga ahli Dewan TIK Nasional Nurholis Ramlan. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Pendopo Sukabumi Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.